Sekolah Tinggi Bahasa Asing Setiba Saraswati Denpasar pagi tadi menggelar bakti sosial di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Bakti sosial tersebut dilaksanakan untuk menyadarkan masyarakat menjaga lingkungan agar tetap sehat. Setiba Saraswati Denpasar menggelar bakti sosial di Desa Kamasan, Kabupaten Klungkung. Baksos tersebut dilaksanakan dengan tema, optimalkan potensi Desa Kamasan menjadi desa wisata yang berbasis kesehatan. Ketua Setiba Komang Sulatra menyatakan, tujuan pelaksanaan baksos ini yaitu untuk menyadarkan masyarakat menjaga lingkungan agar tetap sehat. Dalam kegiatan baksos tersebut diisi dengan pemberantasan sarang nyamuk dengan menaburkan bubuk abate. Selain melakukan pemberantasan sarang nyamuk, juga dilaksanakan pelatihan bahasa asing khususnya bahasa Inggris dan Jepang kepada seniman di Desa Kamasan. Desa Kamasan dipilih sebagai tempat penyelenggaran baksos karena sudah berdasarkan hasil penjajakan dan dinas pariwisata merekomendasikan beberapa desa di Kabupaten Klungkung, sehingga Desa Kamasan dipilih sebagai tempat pelaksanaan baksos. Apa yang kami lakukan di Desa Kamasan ini yang pertama adalah untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang menjaga lingkungan, karena mahasiswa akan masuk ke rumah-rumah penduduk, kemudian ada penyebaran bubuk abate, karena pada saat ini kita ketahui bersama bahwa kasus demam berdarah sangat tinggi di Bali, sehingga Desa Kamasan ini yang dijadikan sebagai turisme ojek oleh Bupati Klungkung, kalau tidak terjaga dari segi kesehatannya kan nantinya juga tidak menjadi, apa namanya, memberikan dampak yang negatif terhadap brandingnya ataupun juga promosinya seperti itu. Sebelumnya, saya sebagai pimpinan di Siti Basara Swati Denpasar menugaskan kepada Panitia Bakti Sosial tahun 2016 ini untuk menelusuri ke Kabupaten Klungkung, sekiranya daerah mana yang bisa dijajaki untuk pelaksanaan baksos, dan melalui dinas pariwisata diberikanlah Desa Kamasan. Ada beberapa pilihan, Desa Kamasan, Desa Tingan, dan beberapa desa lainnya, dan melalui penelusuran yang lebih lanjut sehingga terpilihlah Desa Kamasan. Kegiatan baksos diikuti oleh 490 mahasiswa. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Klungkung, Inyoman Swirta. Dalam kesempatan tersebut, Inyoman Swirta menyatakan ucapan terima kasih kepada Siti Basara karena sudah melaksanakan baksos di Desa Kamasan. Kedatangan mahasiswa Siti Basara ini diharapkan bisa memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk menyambut program yang dilaksanakan. Mengucapkan terima kasih kepada Siti Basara Swati Denpasar yang sudah memilih Desa Kamasan menjadi tempat bakti sosial. Terutama terkait dengan kesehatan dan nantinya ada pelatihan, apa namanya, pemberian latihan singkat tentang bahasa Inggris. Nah, mudah-mudahan kedatangan anak-anak kita dari Siti Basara Swati Denpasar bisa memberikan respon cepat, memberikan rangsangan stimulus kepada masyarakat di sini untuk menyambut program tersebut. Ya, karena kita tahu Desa Wisata Kamasan ini mempunyai potensi terutama wayang klasik kamasan, jadi yang tidak ada duanya dan sudah terkenal di seluruh dunia. Baksos kali ini mengambil tema Desa Wisata Berbasis Kesehatan karena Desa Kamasan merupakan desa wisata yang kebersihannya harus tetap terjaga. Agung Ria dan Ngurawira, Bali TV Terima kasih telah menonton!